Intro Saudara-saudara terkasih salam jumpa kembali dalam Ria Sabda edisi 23 Oktober 2018 Bersama-sama hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan 38 Saudara terkasih pada musim kemarau ada keluarga yang mempersiapkan diri untuk menganyam atau membuat atap rumahnya yang notabene terbuat dari daun, atap daun Mereka sibuk mempersiapkan untuk kelak jika musim hujan tiba mereka sudah siap Tetapi ada juga tetangga mereka di sebelah ketika istrinya meminta untuk melakukan hal yang sama Dia melihat tetangga sudah mempersiapkan diri Tetapi suaminya mengatakan bahwa tunggu dulu musim hujan masih lama Kemudian beberapa hari setelah mereka keluarga yang pertama mempersiapkan diri untuk atap daun di musim hujan Mereka siap ketika waktu itu hujan tiba Dan rumah mereka yang beratapkan daun selamat Sedangkan tetangga mereka ternyata tidak sempat mempersiapkan diri untuk hujan yang datang secara tiba-tiba Saudara terkasih di dalam Kristus Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas mengenai kewaspadaan Salah satu ayat yang menarik pada ayat 35 dikatakan Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala Dan ayat 37 mengatakan Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhan yang berjaga-jaga ketika ia datang Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan Ia akan datang melayani mereka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk senantiasa siap sedia dan berjaga-jaga Saudara terkasih tidak ada di dalam dunia ini manusia yang tahu bila mana saatnya akan tiba Ia akan menghadap ala Bapak di surga Tetapi untuk mempersiapkan semua itu Kita sebagai orang Katolik tahu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya sia-sia Perbuatan manusia juga menentukan bahwa manusia tersebut akan dijamin keselamatannya atau tidak Nah dalam hidup selama di dunia ini kita juga harus senantiasa banyak berbuat kasih Harus senantiasa banyak berbuat amal dan kebaikan Jangan senantiasa untuk menunda-nunda untuk berbuat baik Berbuat amal kasih terhadap saudara-saudara kita Dan tentunya jangan sampai kita sampai melupakan ulah bakti kepada Tuhan Menunda-nunda hari minggu untuk datang ke gereja Jangan sampai saudara terkasih Karena kita tidak tahu bila mana saatnya Tuhan akan memanggil kita menghadap dia Untuk datang kepadanya Dan jika pada saatnya nanti kita sudah dipanggil Kita sudah siap dengan segala apa yang kita miliki Perbuatan ulah bakti dan kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dunia ini Tuhan Yesus memberkati